Terkait makin rawannya kedaulatan batas negara di wilayah perbatasan dengan negara sahabat, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah serius mengurus batas negara dengan melakukan mapping di sepanjang garis perbatasan di Indonesia dengan negara tetangga. Anggota Komisi 1 DPR Ahmad Dimiatinata Kusuma mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat pendataan ulang garis batas perbatasan negara melalui udara atau satelit sehingga tidak terjadi lagi pengambilan batas negara oleh negara lain seperti yang pernah terjadi di Natuna baru-baru ini. Dimiatnya berharap permasalahan garis batas negara Indonesia dengan negara tetangga tidak menjadi konflik baru di kemudian hari. Radar kita harus kuat dan batas-batas kita harus jelas karena bisa saja batas-batas kita diambil oleh negara lain seperti kasus di Natuna misalnya. Sekarang ini kan ada mapnya internasional seolah-olah laut kita diambil oleh Cina. Nah ini yang harus diperjuangkan supaya batas-batas negara Indonesia ini bisa jangan sampai menjadi permasalahan baru, akhirnya menjadi konflik. Sementara itu anggota Komisi 1 DPR Andeya Sugoprera mengapresiasi langkah pemerintah membuat program dalam menjaga kedaulatan negara, Tuan Republik Indonesia dengan memastikan garis batas wilayah Indonesia dan negara tetangga melalui tahapan perundingan. Tahapan-tahapan perundingan dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kita tahu Indonesia negara yang mempunyai wilayah darat dan wilayah laut yang lebih luas di wilayah lautnya. Dan di situ tentu batas wilayah negara itu menjadi sangat komplikasi antara Indonesia dan negara sahabat. Habibie dan Arief, TVR Parlemen melaporkan.